Intro Pemirsa kita akan masuki habar nang penambayan Wali Kota Banjarmasin bersama wakil Wali Kota Banjarmasin menekan tombol tanda dimulanya kick off rangkaian hari jadi Banjarmasin ke 492 tahun Di Dermaga Pasar Terapung di Siring Jalan Kapten Pire Tendian Banjarmasin Tengah Beisukan Minggu 2 Agustus 2018 Kelotok nang berisikan pasukan hadrah nang diiringi logo hari jadi Banjarmasin ke 492 pun langsung menyusuri Sungai Martapura Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah Menekan tombol tanda dimulanya kick off rangkaian hari jadi Banjarmasin ke 492 tahun Di Dermaga Pasar Terapung di Siring Jalan Kapten Pire Tendian Banjarmasin Tengah Beisukan Minggu 2 Agustus 2018 Kelotok nang berisikan pasukan hadrah nang diiringi logo hari jadi Banjarmasin ke 492 pun langsung menyusuri Sungai Martapura Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina wayah ditakuni Prima TV Mama Dahakan Ada 41 rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 September hingga 8 Desember 2018 Di antaranya pagelaran seni budayawan Festival Dukung Hias Tanglong yang sudah menjadi agenda tahunan Ibnu Sina pun mengajak seluruh lapisan warga untuk ikut serta mengikuti berbagai lomba yang telah diagendakan Sehingga pagelaran hari jadi Banjarmasin ini benar-benar bisa menyentuh seluruh lapisan warga untuk merasakan kemeriahan bersama-sama Politisi PKS ini pun mengajak seluruh lapisan warga untuk bersama-sama menjadikan Banjarmasin menjadi kota sungai dengan berbasis ekonomi kreatif One Smart City untuk pelayanan publik yang lebih maksimal Dengan turut serta meramaikan kegiatan di kawasan wisata kuliner Baiman Dikarenakan saban besokan minggu dilaksanakan berbagai macam kegiatan Mulai senang Banjar bersama Wan Pekan Raya Banjarmasin Sejak hari ini kita mulai rangkaian dari kegiatan 41 kegiatan Sampai dengan hari pucat tanggal 24 September 2018 yang akan datang Di mana ada apel kemudian juga upacara budaya Dan malam harinya adalah malam pucat berupa festival Jukung Gungas Tanglong Yang sudah menjadi akibat tanggungan dan oleh karanya kami mohon support dan juga dukungan dari semua pihak Agar menjadikan kota Banjarmasin sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia ke depan dengan budaya sungainya Nah kemudian pada tahun ini kita sudah menetapkan tema hari jadikan kita adalah memantapkan Banjarmasin sebagai kota sungai Yang berbasis pada ekonomi kreatif dan Smart City untuk peningkatan pelayanan publik Bagaimanapun juga kota tua berada di pinggir banju ini kemudian jadi bermetamorosis Jadi sebuah kota yang maju ke depan dan mudah-mudahan warganya juga semakin sejahtera Itu harapannya, terima kasih banyak Kick off hari jadi Banjarmasin Yang mengangkat tema memantapkan Banjarmasin sebagai kota sungai yang berbasis ekonomi kreatif One Smart City diadari jajaran Forkopinda Banjarmasin Seluruh kepala SKPD bubuan camat wanulurah sebanjarmasin Terima kasih Terima kasih Terima kasih